Halo semuanya dan ya, selamat datang di Tupeng Dan ya, ya seperti request-an kalian gitu loh Itu yang request, bang gimana caranya bikin bungee cord itu loh bang Bungee cord itu apa bang, bang Pokoknya berhubungan dengan bungee cord itu lumayan banyak juga Jadi, di video kali ini aku bakalan menunjukkan kepada kalian semua Itu gimana caranya kita itu membuat server bungee cord Dan juga sebagai bonusnya Aku bakalan menunjukkan bagaimana caranya kalian juga memasang J-Premium Karena ini, tapi J-Premium ini opsional Ya, kalau misalnya kalian mau nambahin boleh Kalian mau pakai plugin juga boleh Tapi aku karena ada yang request juga J-Premium ini Jadi yaudah, sekalian aja Di video kali ini kita bakalan biak tutorial tentang ini gitu Jadi yaudah, bagaimana caranya Oke, kita langsung aja Yang pertama, kalian pastiin dulu kalian punya server lebih dari dua Kenapa begitu? Karena disini kan kita mau bikin bungee nih Jadi, simpelnya itu bungee adalah server yang mana itu gunanya untuk menghubungkan server lainnya Kita tuh butuh lebih dari dua server Karena satu untuk bungee, satu untuk server Kita tuh terserah mau servernya apa Jadi, sebagai contoh aku sini punya tiga Ini untuk bungee Untuk lobby Sebagai contoh ini jadi tempat survival lah ya Jadi untuk survival contohnya Jadi, kita bakalan ke bungee dulu Nah, pastiin kalian udah install bungee-nya Ya, kalau misalnya kalian pakai Aternose atau pakai apapun Aternose bisa gak sih? Gitu Gak tau Makanya, beli server di Alstore dong Oke, jadi ini udah ada server bungee Udah hidup juga Jadi, langkah pertama adalah kita tuh bakalan menghubungkan dua server ini ke bungee ini Gimana caranya? Oke, kalian tuh catat dulu nih ya IP server yang ini nih Kita bakal copy dulu Coba kita buka noter Nah, ini aku udah catat nih ya Nah, terus kita tinggal ke bagian ini, file manager Di bagian config.iml ini Kalian tuh tinggal scroll aja ke bawah Nah, disini nih Eh, bukan, salah Nah, di bagian ini, servers Ini kalian bisa liat kan ya Ini dari defaultnya udah ada satu ya Disini udah ada satu Kita tinggal ganti aja di bagian address ini Ya, kita ganti disitu Sama yang kita udah catat tadi Nah, kalian buatnya kayak gini IP.2 baru portnya Terus kita bakal tambahin satu lagi Kalian tinggal copy aja kayak gini Nah, ini Kita bikin contohnya survival Nah, terus addressnya Ini berarti IP.2 portnya ya Kayak tadi, sama aja Ini udah nih, udah gue bikin dua Lobby sama survival Nah, terus ada lagi yang harus kita ganti nih Harus kita cek-cek dulu ya Kita itu ke Nih, kalian ke IP forward ya Ini forwarding Kalian tinggal true aja Kan tadi false, no Kalian ganti ke true Nah, kalau udah Kalian tinggal save aja Kita bakalan Restore servernya Belum siap Masih ada hal yang harus kita lakuin Kita tuh bakal Ke server tadi ini Yang tes sama Tupper lobby Nah, kita ke server lobby Terus kita ke file manager Kita ke cari yang namanya Spigot.yml ya Ini Terus, nah disini nih Ada tulisan bungee cord Ini kalian bikin true Nah, biar dia tuh ntar Bakal kayak kesambung gitu Sama server bungee cordnya Jadi, ini bungee cordnya kalian bikin true Udah gitu aja Sama kayak tadi Kalian tinggal restart aja servernya Terus, kalian ke server yang satu lagi Yang kita udah hubungin ke bungee cord tadinya Sama kayak tadi Kita ke spigot.yml juga Terus, kalian tinggal True Udah Kalian tinggal Restart lagi servernya Udah kayak gitu aja Oh iya, ada hal yang lupa aku sampaikan ya tadi ya Di bagian ini Di bagian Server bungee Terus, kita ke config.ymlnya Ada hal satu yang lumayan penting juga Itu yang namanya Priorities Jadi, Priorities ini adalah Server yang mereka masuk itu Ntar masuknya ke server mana dulu gitu loh Jadi, biasanya itu kan Apainya ke lobby kan ya Biasanya itu kan Dimasukin ke server lobby Jadi, di bagian Priorities ini Kalian bikin lobby Itu, itu lumayan penting Jadi, pas mereka masukin IP-nya Mereka bakal ke server lobby Gitu Apakah berhasil atau tidak Kita bakal cek ya Oke Ini aku udah di Minecraft Tinggal masukin IP-nya disini Ya, ini klien Ini udah Ini IP-nya Terus, kita bakal coba cek ya Apakah bisa Nah, ini kalian bisa liat nih Udah Muncul gitu loh servernya itu Kita coba join Apakah bisa Let's go What the f**k Oke, tadi Tadi ada sedikit kesalahan ya Ada tipo lah ya Ada tipo Jadi, kita bakal coba join Apakah bisa Gitu loh Let's go Kita coba Nah, ini kalian bisa liat nih bro Kita sudah Berada di server Ya, server bungee cord kita Oke, jadi Kalian bisa liat ini Seharusnya ini Aku sudah berada di Server lobby-nya ya Karena tadi di bagian Priorities Aku tuh set-nya di lobby Jadi, yang baru masuk Itu langsung ke server lobby Nah, aku bakal jadi OP dulu ya Bentar ya Terus, kita bakal coba Server Nah, ini kalian bisa liat nih kan Survival Udah Nah, langsung masuk ke server survival kita Udah Ini udah neng namanya Bungee cord Kalian bisa pergi ke server lain Yang sudah kita sambung-sambungin ke bungee cord Sangat simpel bro Oke, selanjutnya kita bakalan tutorial gimana caranya Itu ya Gimana caranya kita itu memasang J-Premium ya J-Premium ini merupakan salah satu plugin yang lumayan penting juga Kalau misalnya kalian pakai server yang bungee cord Ini kayak semacam untuk login security Jadi, bagus deh pokoknya nih Plugin J-Premium ini lumayan bagus Tetapi, ada satu hal yang penting juga Kalau misalnya kalian mau pakai J-Premium ini Nah, itu adalah database ya Kalian tuh harus punya database Dan kalau misalnya kalian dapatnya database Baru kita bakal coba Memakai ini plugin ya Nah, ini aku dapatnya di Spigot MC Ya, di Spigot MC Ini sih sebenarnya pluginnya nih Plugin berbayar ya Jadi, kalau kalian mau beli di Spigot MC boleh Atau Kalian bisa beli Kalian bisa beli di Alstore Hehehe Kalian bisa beli di Alstore gitu loh Tapi, ya tak salah lah Oke Kita bakalan ke Ini, Bungee Terus kita bakal masukin Plugin J-Premium ini Tinggal masukin aja ke sini Dan kita bakal restart ya Nih, kalian bisa lihat nih Ini karena pertama kali kita pasang pluginnya Dia bakal ada tulisan kayak gini Jadi, kita bakalan ke Foldernya J-Premium ini Terus ke bagian Configuration Seperti yang kubilang tadi Kita tuh disini Butuh database ya Kalian bingung Mencari database yang Bagus, keren, dan murah Itu dimana Hah? Hah? Terus Kalian tinggal Kalian tinggal masukin aja Post-nya Prokonya Masukin aja yang dibutuhin Untuk database ini ya Aku bakal masukin dulu Bentar ya Oke terus Di bagian Storage Properties Use SSL-nya Biarin aja true Terus di bagian Verify Server Certificate Ini kalian bikin false aja Oke Kita bakal scroll ke bawah Nah Disini ada namanya Access Token Nah di bagian Access Token ini Itu kalian bisa bikinnya tuh Terserah aja Terserah Gak mau isinya apa Terserah Yang penting Nanti di server lainnya Kayak di server lobby Amasur Vival kita Itu harus sama Access Tokennya Karena di dua server tersebut Kita juga bakal pasang J-Premium ini Bukan hanya di lobby-nya aja Tapi di semua servernya juga Terus di Limbo Server Itu tuh tempat Untuk kayak gini Kalau misalnya ada renjari server Dia tuh belum bener-bener Join ke servernya Tapi bakal kayak ketahan dulu Ke suatu tempat Itu yang dinamakan Limbo Jadi itulah salah satu fitur Yang lumayan bagus Dari J-Premium ini Karena Aku Gak bikin server Limbo-nya aja Aku mau bikin mereka Di server lobby aja Gitu Biar mudah aja Jadi Aku ganti lobby Terus main server tuh Sama kayak tadi Kayak priorities itu Ya tempat mereka join awalnya tuh lobby Yaudah terus ya Yang bagian-bagian ini Kalau misalnya kalian mau ganti boleh Tapi hati-hati oke Terus kalau misalnya udah Kalian tuh tinggal save aja Nah terus yaudah Kalian tinggal restart aja server kalian oke Nah Selain dari server bungee-nya Di server yang lain Kita tuh juga masukin J-Premium juga Biar bagus aja gitu Oke Kita bakal coba pasangin Oke Terus kita coba ya Sesuai yang gue bilang tadi Yaitu kita di bagian server yang lainnya tuh Kita samain akses tokennya Itu aja sih ya Tinggal samain aja akses tokennya Rian1sav Tinggal kita save Terus Di bagian server lobby juga sama Kita bakalan Samain Akses tokennya oke Kalau misalnya gak sama tuh Dia gak bakal bisa co Oke Nih tadi servernya udah on Kita coba bakal join ke servernya Apakah work J-Premium-nya atau tidak Oke Let's go Nah Kalau misalnya udah ada kayak gini Berarti ya J-Premium-nya udah work gitu Oh no No Guys Ya Ya udah berhasil sih Nah tadi kenapa ada tulisannya premium Premium session itu berat Karena itu aku pakai Ini Akun premium Nah kalau misalnya kalian akun crack Itu juga bisa Tetapi Itu kayak bakal ada register login Kayak gitu Bakal ada misalnya Pas baru pertama kalian join Bakal disuruh register Dan kalau misalnya kalian udah pernah join Terus kalian join ke server kalian Itu bakal disuruh login Kalau misalnya orangnya Akunnya premium Itu gak perlu kayak gitu Dia udah bisa langsung join aja Yah Sangat simple Dan easy Oke Jadi ya mungkin videonya sampai segini aja Dan kalau misalnya kalian punya Requestan tupper lainnya Kalian bisa tinggal komen aja Ntar bakal aku buatin Dan kalau misalnya kalian suka dengan series ini Kalian bisa like-in adik-adik Ayolah bisa kali 200 like aja deh 200 like aja deh Ntar kita bakal bikin tupper lainnya Oke Jadi ya Terima kasih Yang sudah nonton Adik-adik sampai akhir Dan Bye-bye Ciao Oh iya Kalau misalnya kalian cari server Atau Cari database Atau plugin Jepremium Kalian bisa cari di Star Star